Hai semua, Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel youtube Mehnas and Family Di video kali ini, saya mau buat Puding susu yang rasanya enak banget Creamy, tampilannya cantik Kekinian, cara bikinnya juga gampang Dan bahan-bahannya Sangat mudah didapatkan Yuk kita bikin sama-sama Tonton terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Mehnas and Family Tekan tanda loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan panci untuk memasak Masukkan bubuk agar-agar 4 gram Gula pasir 100 gram Lalu aduk rata Agar tidak bergumpal saat memasukkan cairan ya Kemudian tambahkan 400 ml air Aduk sebentar Lalu masak di atas kompor Dengan api sedang Hingga adonan mendidih Jika sudah mendidih Matikan kompor Aduk terus agar uap panasnya berkurang Jika adonan sudah tidak terlalu panas Tuangkan ke dalam cetakan puding Kapasitas 50 ml Ini saya sudah siapkan 10 cetakan Lalu tambahkan pewarna makanan Warna merah secukupnya Aduk hingga tercampur merata Kemudian lanjut warna kuning Hijau Biru dan ungu Pada tahap ini Untuk jenis dan tingkat kepekatan warna Bebas ya teman-teman Sesuai selera saja ya Jika semua sudah terisi Dan diberi warna Kita tunggu hingga puding serutnya set Jika sudah set Selanjutnya Puding kita parut Menggunakan perutan keju Seperti ini ya Nah ini kita lakukan hingga selesai Sambil menonton videonya Bagi teman-teman yang baru saja bergabung Di channel ini Saya ucapkan terima kasih Dan mohon untuk mendukung channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Like, comment Tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Jika sudah selesai Langsung saja kita masukkan ke dalam cetakan Puding serutnya kita masukkan Masing-masing 1 sendok makan Untuk setiap warnanya Atau sesuai selera Nah tahap selanjutnya Kita akan memasak adonan puding susunya Siapkan panci atau wadah Lalu masukkan 1 bungkus Bubuk agar-agar Kemudian 150 gram Gula pasir Sebelum memasukkan cairan Aduk hingga merata Agar tidak ada gumpalan Saat memasukkan cairannya ya Kemudian tambahkan 250 ml susu full cream Lalu air putih 350 ml Kemudian ini kita masak Dengan api sedang Sambil diaduk terus-menerus Hingga mendidih Jangan lupa tambahkan garam halus 1 gram Biar gurih ya Jika sudah mendidih Matikan kompor Biarkan adonan hingga hangat Atau panasnya berkurang Jika puding sudah tidak terlalu panas Tuang cairan puding susu Kedalam cetakan Kemudian tunggu hingga setengah set Jika sudah setengah set Tambahkan beberapa butir cokocit Ini sesu selera saja Selanjutnya Sisa puding susunya Kita panaskan kembali Karena ini sudah mengental Jika sudah kembali cair Beri pewarna makanan Warna merah secukupnya Kemudian tuang kembali Ke dalam cetakan Lalu ini kita tunggu Hingga pudingnya set Jika sudah tidak terlalu panas Ini bisa kita masukkan Kedalam kulkas Ini disajikan dingin Pudingnya lebih nikmat ya Setelah 2 jam di kulkas Ini sudah set Dan pudingnya siap Untuk dinikmati Keluarkan puding dari cetakan Tekan sedikit cetakan Agar ada rongga udara Kemudian puding bisa dikeluarkan Dengan mudah ya Atau bisa juga dengan menyelip Akan tusuk gigi Di bagian satu sisi pudingnya Seperti ini ya Nah ini pudingnya sudah selesai Hasilnya menurut aku cantik Dan aromanya wangi Sekarang saya mau cobain Bismillah Ini rasanya enak banget Manisnya pas Puding ini cocok banget Buat isian snack box Sajian arisan Atau berbagai acara lainnya ya Ini recommended Dan wajib banget dicobain ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya